Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin lampu tambahan ya tadi ini sang supir ya itu minta dibikinin lampu tambahan di sampingnya samping kanan atau samping kiri ya ini disini jadi biar ada varasinya katanya terus disini nanti ya saya kasih lampu buat plat nomor ya ini plat nomornya udah nggak ada ya mungkin hilang yang jelas udah nggak ada nanti saya kasih pakai lampu LED seperti ini ya jadi untuk harga lampu LED ya ini ini satunya ini merek apa ini ya ini satunya harganya ya sekitar 35.000 rupiah ya jadi untuk harga variasi ya tergantung isi pohlamnya ini isi pohlam yang 12 ini ya ini 12 pohlam harganya sekitar satunya ya 35.000 rupiah nanti yang lampu biru akan saya pasang di sini ya di bagian kanan kiri ya samping terus untuk yang lampu hijaunya mintanya di lampu plat nomor ya ini soalnya lampu serinya lampu plat nomornya nggak ada ya masih kosong mungkin hilang ya nggak ada nanti akan saya pasang di platnya pakai ini yang warna hijau sama harganya ya satunya yang isi 12 ini 35.000 rupiah disini akan saya kasih ini ya seperti karet ya atau dari bahan bekas soalnya kalau dipasang langsung langsung di sini ya kadang-kadang kalau pas kesenggol tuh pecah kacanya ya tapi kalau dipasang pakai ini nanti ya kalau disenggol paling cuma main aja ya jadi lampu juga nggak pecah aman kacanya ya kita langsung pasang di sini ya kita langsung pasang di sini ya ini pakai karet jadi nanti kalau lepas kesenggol tuh cuma goyang muter ya kalau langsung dipasang di pokoknya juga kadang-kadang kesenggol nih pecah kacanya kalau udah seperti ini nanti ya ini kasih pakai talitis atau kawat ya ini pakai talitis saja nggak apa-apa tas bawah di talitis aja ya ya ini kita tinggal tempelin kita pas tutup langsung kita tempelin jadi nanti kita tempel disini pakai ruping atau pakai bau terserah jadi ya seperti ini ya maksudnya pakai karet jadi waktu kesenggol itu bisa goyang ya kadang-kadang kalau langsung ditempel di boknya kesenggol ini pecah tapi kalau seperti ini mau kesenggol ke atas ke bawah atau ke samping ini jadi goyang ya jadi ini juga aman setelah ini ya kita nanti pasang kabarnya kita pasang yang sebelah kanan dulu ya ini sama ya kita langsung pasang yang satunya ya ini ini selanjutnya saya tidak dipakai ya tidak pakai karet masalahnya selanjutnya selanjutnya kita ikat pakai tali saja disini ini ya sudah selesai kita tinggal pasang di sebelah kanan ya ini ya jadi goyang tapi tidak lepas nih ya soalnya kalau ditempel langsung di boknya kadang-kadang kesenggol pecah ya ini sudah selesai kita tinggal pasang kabelnya ya nanti ya kita pakai eh sambung pakai kabel ya ini jadi lampu ini kalau mau nyambung ya jadi yang masa ini ya masa lampu LED langsung dapetin ke masa bodi ya atau ke kabel masa ya tidak masalah yang penting masa dan nung-nungnya langsung kita cari kabel yang lampu seri atau lampu kotak ya biasanya ya kalau lampu seri atau kotak itu warna kabelnya yang hijau strip putih tentu untuk lampu kecil lampu kotak untuk lampu remnya warna biru untuk lampu yang lampu sen itu warnanya hijau strip kuning dan kalau untuk lampu parkir atau lampu mundur itu warnanya kabel merah ya untuk masa sendiri itu warnanya hitam ya kita tinggal sambungin saja gak apa-apa langsung ya tapi disini akan saya ini ya bikin lampu kelapa lip soalnya sebetulnya minta dibikin variasi ya jadi caranya mudah ya lampu ini lampu LED ini kan kabelnya ada dua nih ya jadi ini kabel strum ini langsung sambungin ke lampu seri ya atau lampu kotak ini kita cari kabelnya nanti ya setelah tersambung lalu kabel masa ini kabel masa lampu LED langsung sambungin ke strum lampu sen nanti warnanya jadi berkedip gantian ya kita sambung dulu ya pakai kebenhan ini kita sambung dulu ya ini kabel pasannya jangan lupa ya selalu isolasi misalnya kalau kadang-kadang kita juga lupa ya kadang-kadang juga masalah rapi disolasi yang akhirnya nanti jadi konkret ya untuk lampu ya biarnya lampu pada konkret karena apa karena kita tambah-tambah ya waktu tambah-tambah kita masalahnya kurang rapi kadang-kadang itu yang jadi bentuk untuk lampu sendiri ya kalau dari kabel bodi dari gilernya itu tidak ada masalah sebenarnya dan sering karena ada tambahan lampu terus ada kabel yang tergelupas itu biasanya kalau tidak kecepit karena waktu masalah mungkin kurang rapi ya itu yang jadi masalah biasanya kalau untuk kabel orinya itu tidak mungkin ada masalah ya makanya kita selalu siapin isolasi aja ya biar lebih rapi dan pastikan tempatnya jangan sampai kecepit ya ini ya ini kabelnya yang setrum ini setrum lampu led langsung kita cari ya tempelin ke setrum lampu serinya disini nih ini untuk lampu seri atau lampu kota ya ini warnanya yang hijau strip putih ya tapi misalnya kalau misalnya udah diganti kabelnya ya carinya seperti ini kita kita lepas dikit ya kita tes pakai tes pen ini ya ini ini masalah tampilin ke bodi lalu kita tes pakai tes pen kita cari lampu serinya ya kabel lampu seri lampu seri lampu seri warna yang hijau strip putih tapi kalau belum hafal ya jalan seperti ini kita cari strum kita sobek dikit ya atau enggak kita tusuk pakai jarum nah kita tes pen ini kan tadi udah nyalain lampu serinya berarti ini udah bener ya kita langsung sambungin ya ini ya kabel strum lampu LED kita langsung sambungin ke strum lampu kota nih disini ya ini kita sambung aja langsung jangan lupa ya kita solasi ini ini udah selesai kita tinggal pasang kabel masanya sambungin ke lampu sen ya ini ya kabel masa lampu LED kita sambungin langsung ke strum lampu sen ini ya ini disini kabelnya bisa kita cek pakai tes pen seperti ini ya ini ya berarti bener nih kita langsung sambungin aja ya disini nih jangan lupa isolasi terus nanti ya setelah selesai jangan lupa ya kita rapin lagi kabel-kabelnya ya biar enggak rantakan ini kan udah selesai ya yang sebelah kiri kita tinggal pasang yang sebelah kanan ini ya strum lampu LED kita sambungin ke lampu seri ya atau lampu kotak nih jangan lupa ya selesai ya ini ya strum lampu LED sambungin ke strum lampu seri jangan lupa ya, isolasi yang kencang tinggal ini ya, lampu ini, kabel masa lampu led sambungin ke setrum lampu sen jangan lupa, isolasi juga, yang kencang ini ya, ini masak lampu set, sambungin ke setrum lampu sen jangan lupa ya, isolasi yang kencang ini sudah selesai, lampu kiri kanan sudah selesai kita tinggal pasang lampu plat nomornya ya ini ya, lampu plat nomornya pakai ini ya soalnya yang hasilnya hilang ini untuk kabel masa langsung tempelin disini gak apa-apa nih, langsung di platnya ini ya jadi masanya langsung tempelin ke platnya gak apa-apa ya ini, ngirit kabel masalahnya, terus kita tempel disini ya di atas ini, nah disini ya, mau disini atau disini ya terserah nanti ya, nanti kita sambung dulu kabelnya biar gampang nanti kita langsung tempel aja satu lagi ya, biar kuat nah, kita tempel sedikit ya biar plat nomornya kelihatan terus kabel kita sambungin ke setrumnya ya kalau gak ada, udah hilang langsung ke lampu seri gak masalah ini kabelnya ya, kita tes bener apa gak ya, ini udah nyasanya lainnya nih nah, berarti benernya ini kabel lampu plat nomor nih kita sambung, terus kita solasi ya ini udah selesai ya untuk lampu variasi kanan kiri lampu plat nomor ya, terus kita nanti coba ya ini belum dirapin ya nanti kalau udah nyala semua kalau udah bener, baru kita rapin ya kita selasi, yang penting tempatnya jangan sampai yang sampai kecepit kabelnya ya ini saya akan cepat dulu ya ini udah selesai semua ya nanti kita coba dulu nanti setelah udah bener-bener jadi baru di kabel kita rapin ya kita selasi semua ya coba lampu seri lampu seri ini udah nyala ya ini udah nyala plat nomor juga udah nyala ya ini bak matiin lampu seri nyalain sen kiri ini ya itu ya jadi ngeditnya gantian ya lampu sen sama lampu seri itu ngeditnya gantian sen kanan sapa disini ya disini juga ngeditnya gantian coba esen kiri ya seperti ini caranya ya untuk teman-teman semoga bermanfaat ini nanti akan saya rapin lagi ya karena ini kan belum saya solasi ya saya rapin biar rapih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati